Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Kali ini saya akan membuat sebuah stand sepeda vertikal supaya lebih menghemat tempat dan memanfaatkan bajaringan. Oke rekan-rekan, kita akan ukur dulu untuk sepedanya. Dan memang tiap sepeda itu beda-beda untuk ukurannya ya rekan-rekan ya, jadi nanti bisa fleksibel untuk ukurannya. Ini panjang keseluruhan sekitar 180 cm dan untuk diameter rodanya adalah sekitar 70 cm. Untuk bahannya saya akan menggunakan kanal sepeda jaringan seperti ini ya rekan-rekan ya, dengan tebal 0,75 mm. Kemudian saya menggunakan paku rivet, ini diameternya 4 mm. Kemudian saya menggunakan baut roofing ataupun self-drilling seperti ini. Kemudian saya menggunakan kayu jati belanda nanti sedikit saja. Sebagai pengaman. Oke rekan-rekan, kita langsung kerjakan saja ya. Kita akan buat potongan yang pertama adalah 70 cm untuk bagian bawah. Ini kita potong ya rekan-rekan ya. Saya akan memotong menggunakan gerindah tangan dengan mata cutting wheel. Supaya lebih cepat, lebih lurus dan tidak capek tentunya. Kita akan potong beberapa bahan semuanya sekaligus ya rekan-rekan ya. Supaya nanti tinggal kita rakit dan kita bentuk polanya. Rekan-rekan yang akan menggunakan gunting bajaringan juga tidak masalah ya, kalau tidak menggunakan gerindah. Oke rekan-rekan, seperti ini panjangnya 70 cm, 73 cm, dan 184 cm. Ini kita kerjakan yang 73 cm dulu. Kita bentuk pola ya rekan-rekan ya. Polanya seperti ini. Ini lebarnya adalah 2,5 cm. Nanti untuk ditekuk ke dalam. Nah seperti ini, kemudian langsung kita tekuk ke dalam sehingga nanti bisa menutup dari ujung kanal C-nya. Kurang lebih seperti ini, langsung saja kita kunci menggunakan paku rivet. Saya menggunakan dengan ukuran 4 mm, mata burnya menggunakan 4,5 mm. Kita pasang dan kita kencangkan. Saya menggunakan mesin rivet cordless. Kalau rekan-rekan, mau menggunakan model lain tidak masalah. Menggunakan tank rivet juga tidak apa-apa. Hasilnya sama saja. Kemudian kita ukur ini bagian tengahnya. Dan kita akan buat ukuran di bagian tengah ini adalah 30 cm. Selanjutnya kita potong sedikit bagian tekukannya. Selanjutnya tinggal kita luruskan atau kita bengkokkan menjadi lurus seperti ini ya rekan-rekan ya. Kita luruskan bagian tepinya sepanjang 30 cm kanan dan kiri. Kurang lebih seperti ini, sudah saya luruskan. Dan kita akan buat untuk pengaman rodanya atau bannya ya rekan-rekan sepedanya menggunakan kayu jati belanda seperti ini. Kita belah menggunakan gergaji benso atau rekan-rekan juga bisa menggunakan gergaji model lain. Ini tebalnya sekitar 6 mm. Saya buat sebanyak 6. Kemudian saya haluskan bagian sisa potongannya. Dan langsung kita pasang di bagian tepi yang sudah kita bentuk lurus tadi ya. Kita pasang dengan kita skrup saja, skrup yang pendek. Kita pasang untuk kayunya kanan dan kiri. Nah seperti ini rekan-rekan, sudah terpasang untuk kayunya sebagai pengaman bannya supaya tidak rusak kena bajaringan. Selanjutnya kita akan kerjakan untuk kanal C panjang 184 cm. Kita bentuk pula lagi untuk ditekuk bagian dalam supaya menutup bagian ujungnya seperti ini. Prosesnya sama dengan yang tadi ya rekan-rekan ya hasilnya juga sama. Kemudian sama dengan yang tadi kita buat celah juga untuk pengaman roda untuk bagian roda belakang tapi posisi vertikal. Kita pasang juga untuk kayunya kanan dan kiri. Ini untuk roda belakang bagian vertikal ya. Nah seperti ini untuk roda belakang vertikalnya sudah terpasang. Dan saya juga sudah buat lagi satu bagian di bagian atas untuk roda depan. Kemudian ini untuk bagian bawah tadi kita buka dulu sekitar 3 cm. Kita luruskan seperti ini ya menggunakan tang saja. Hasilnya seperti ini. Dan sekarang tinggal kita lanjutkan untuk menggabungkan kedua kanal C ini menjadi letter L. Tinggal kita gabungkan seperti ini. Bagian ujungnya kita masukkan. Kita rapatkan dan langsung kita baut menggunakan baut proofing supaya lebih kuat. Kita baut sebanyak 2 ya rekan-rekan di setiap sisi. Kurang lebih seperti ini. Sudah menjadi letter L ya. Yang satu panjang. Kemudian ini kita akan buat penyangga untuk kanan kirinya supaya nanti tidak miring dan kuat untuk dudukannya. Kita bagi bagian tengahnya dengan lebar 7,5 cm. Kemudian kita akan potong sedikit menggunakan berinda tangan. Seperti ini. Bagian tengahnya kita belah. Dan kita tekuk keluar. Seperti ini ya rekan-rekan ya nanti untuk sistem pertemuannya. Bagian yang di bawah ini kita luruskan juga. Kurang lebih seperti ini untuk pola bagian tengahnya. Sekarang tinggal kita masukkan di bagian ujung letter L nya. Kita palu sedikit supaya lebih rata dan rapat. Kemudian langsung kita pasang paku rivet nya. Kita pasang di beberapa bagian supaya lebih kuat. Untuk di beberapa pertemuan kita pasang paku rivet semua. Dan untuk bagian samping ini saya menggunakan baut roofing. Kemudian saya memanfaatkan tali webbing seperti ini ya rekan-rekan ya. Nanti untuk mengikat roda bagian atas. Nah seperti ini kita pasang dengan cara kita rivet saja sudah cukup. Ini tali webbing biasa digunakan untuk mengikat kargo. Kemudian kita akan membuat sebuah pengunci atau kaitan ya rekan-rekan ya. Seperti ini menggunakan kanal sepotongan saja. Nah nanti kita kaitkan di baut roofing seperti ini. Selanjutnya kita pasang untuk pengaitnya di ujung bagian tali webbingnya. Dengan cara kita rivet juga seperti ini. Oke sudah siap ya rekan-rekan ya. Setelah itu tinggal kita pasang untuk stand sepeda ini di dinding. Dengan cara kita pasang menggunakan visor plastik dan kemudian kita skrup. Oke rekan-rekan kurang lebih seperti ini. Hasil akhirnya berbentuk letter L dan bagian bawahnya ada penyangga kanan kirinya. Menggunakan bahan kanal C dan beberapa kayu. Ini untuk pengait webbingnya nanti modelnya seperti ini ya rekan-rekan ya. Untuk mengunci roda di bagian atas. Tinggal kita kaitkan seperti ini. Sekarang kita akan coba untuk memarkirkan sepeda ini ya rekan-rekan ya. Kita naikkan dulu seperti ini. Kemudian kita angkat sedikit dan langsung kita masukkan di celah kayu bagian bawah. Bagian atas dan bagian vertikalnya seperti ini. Jika nanti semua sudah masuk akan terkunci. Dan ini tinggal kita pasang untuk pengait bagian atasnya supaya rodanya tidak jatuh dan sepedanya amruk. Nah seperti ini rekan-rekan sudah terpasang untuk penguncinya. Sekarang sepedanya sudah terparkir dengan sistem vertikal dan ini sangat kuat ya rekan-rekan ya. Karena memang ini penopangnya ada tiga. Berbeda dengan jika kita menggunakan model holder gantungan yang satu bagian atas. Itu agak goyang-goyang untuk sepedanya. Kalau ini dia sistemnya di bagian atas dicepit, bagian bawah rodanya dicepit bagian vertikal dan bagian di dasarnya. Jadi tidak goyang kanan-kiri untuk sepedanya. Lebih stabil dan lebih kokong. Buat rekan-rekan yang akan membuat bisa disesuaikan dengan ukuran sepeda masing-masing. Karena ada yang panjang, ada yang pendek untuk sepedanya. Untuk bahannya kita bisa menggunakan kanal C. Tidak terlalu banyak ya rekan-rekan ya. Hanya sekitar 3 meteran ya. Sudah selesai untuk satu proyek ini. Oke rekan-rekan kurang lebih seperti ini ya. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika masih ada kekurangan, rekan-rekan bisa revisi dan diperbaiki kekurangannya. Terima kasih, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, di klik tombol subscribe-nya. Yang suka dengan video ini silahkan like, yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian. Terima kasih dan tetap semangat.